Mami pengen mengomentari tentang owner skincare Bebek Cicat yang dulu pernah endorse Mami sebenarnya Mami gak mau spill dia ya karena dia tuh selalu ikut menyinggung dan menyinder Mami di kolom komentarnya si kakek corlo ini ya kamu ya si Bebek Cicat owner skincare yang pernah jadi tersangka karena jual krim abal-abal Nobepom kamu udah stop lah gak usah nyindir-nyindir Mami lagi kenapa kamu sakit hati ya karena cintamu ditolak sama Atta karena mulutmu bau pake veneer dan memang Mama Mami ya kamu satu-satunya owner skincare yang kulit wajahnya hitam ya tanpa Mami skincare-mu gak laku loh dulu gak ada yang kenal buktinya sekarang gak laku lagi udahlah ya udah gitu loh kamu gak usah pernah singgung-singgung Mami karena cintamu ditolak sama Atta ya gak mungkin dong Atta sama Mami restuin sama nenek-nenek kayak kamu yang udah punya anak beda bapak beda suami beda anak ya kan apalagi sekarang saking kamu gak dapatnya Atta sekarang kamu cari dapatnya sugir pribadi kamu sendiri yang kamu nikahin nah tadinya kan gak tajam menurut Mami ini ya tapi karena kamu Mami lihat di kolom komentar banyak yang ngirim ke Mami Mami perlu spill juga sih dirimu ya bagi kalian anak-anak online gak usah deh beli cream skincare-nya si Bebek Cicak ini karena memang Nobepom dan dia pernah jadi tersangka di beberapa daerah terus kemarin juga dia dilaporin oleh owner skincare yang dari Jawa Barat di Mabes kalau gak salah dia udah tersangka gitu loh Mami kan gak pernah sindir-sindir kamu kamu jangan memulai menderangkan genderang tabu gitu loh kamu tau kan kalau mulut Mami ini tajam bahkan setajam ronceng, rencong gitu loh ya dan setajam kris kalau mengpucat orang jadi jangan pancing gitu loh ratu sangci ini keluar dan Mami kalau ngenyepil orang itu gak pernah berhenti loh Bebek Cicak ya lebih baik kamu fokus dengan jualanmu sendiri fokus dengan anak-anakmu gitu loh Mami gak mau loh kayak gitu sebenarnya kamu ini selalu gitu komentar tapi kan batas kesabaran manusia itu ada seperti Mami batas kesabarannya abis akhirnya ini sekarang Mami spill kamu nah kalau kamu tidak berhenti Mami akan spill kamu setiap hari sampai hari kiamat tiba loh jam kan itu ya yuk bisa yuk kamu fokus dengan bisnismu kalau huru hara itu biarlah Mami online para selegram ini kamu kan owner skincare ya gak perlu ikut huru hara kamu itu owner loh owner skincare gitu loh benahi manajemen keuanganmu skincaremu yang tadinya gak Bepom menjadi Bepom itu yang harus kamu benahi kamu jangan ngurusin Mami Mami sebenarnya respect masih respect sama kamu loh Beb apa namanya Bebek Cicak ini masih respect Mami tapi jangan kamu jangan kamu bangunkan macan yang sedang tidur gitu loh ya Mami harap kamu sebagai owner Bebek Cicak benahi skincaremu aja gak usah urus Mami dan yang lain-lain huru hara itu hanya hibuan kami nanti kalau kami segala macamnya sudah baik kamu jadi apa? gak jadi apa-apa loh Bebek Cicak dan Mami yakin kamu juga pasti follow akun dari akun fakemu ini Arisan Mami online Mami gak mau spill kamu di akun Zagaril karena akun Zagaril itu suci ya suci sekali ya kamu Mami spill di akun ini aja ini pun kalau yang lihat storynya hampir 30 ribuan kalau yang ini ya nah kadang 70 ribuan dari 70 ribu melihat sifat kamu nanti begini kan kasihan kamunya gitu ya nanti kamu gak bisa menghidupi suami kamu yang supir itu kamu gak bisa menafkahi anak-anak kamu yang beda bapak itu tiga anak tiga bapak ya kan dan suami kamu jadi mas bram jatuhnya mas bram rame gitu loh jadi kalau Mami bilang yuk bisa yuk fokus pada bisnisnya jangan ikut huru-hara perbanjian oke sayang? gak usah ikut dengan huru-hara perbanjian ini ya dulu sama Weigong gitu buktinya Weigong pecah kamu juga jadi akhirnya malu kan gitu loh gak usah ikut huru-hara itu dulu sama LL juga kamu ikut-ikutan sekarang Mami udah baikan tuh sama LL kamu jadi kasihan kan gak usah kamu fokus aja gitu loh kamu fokus dengan usaha kamu ya Bebep Cicat ya gak usah ikut-ikutan gitu loh kamu kan perempuan berhijab, cantik bahkan kamu pernah pakai cadar gitu loh jadi jagalah image-mu yang baik sebagai kamu owner gitu loh ya? Bebep Cicat ini nasihat dari Mami Online terkasih tercipta tulisan yang terup to date ya kalau bisa kamu fokus kepada bisnismu ini Mami masih baik loh masih baik loh Mami ini ngomongnya belum tajam setajam Chris hey boys and girls if you like our video subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax